Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Memphis Depay menuju Inter Milan Berkembang rumor lain terkait Depay dengan potensi kepindahan ke Inter Milan Disebutkan bahwa sedang ada negosiasi pertukaran potensial dengan Joaquin Korea Namun menurut AS, pelatih Barcelona Xavi Hernandez menolak kesepakatan pertukaran pemain Kuasa hukum sang pemain Sebastian Ladure juga telah mengonfirmasi bahwa tidak sedang dalam pembicaraan dengan Nerazzurri Tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung untuk Memphis bergabung dengan Inter Saya dapat menyangkal semuanya itu bukan sebuah kemungkinan yang sedang kita diskusikan Kata Sebastian Ladure Ronaldo akan debut di Arab sebagai kapten melawan PSG Cristiano Ronaldo dipastikan akan segera menjalani debutnya di Arab Saudi Ronaldo didapuk sebagai kapten tim Riyad All-Star Yang akan melakukan pertandingan persahabatan melawan Paris Saint-Germain pada Jumat ini hari Di Stadion Kingfad International Tim tersebut berisi pemain-pemain dari dua klub top Arab Saudi, Al-Hilal dan Al-Nasir Belum dipastikan apakah Lionel Messi akan masuk squad PSG Meski demikian potensi duel 2 mega bintang itu kabarnya membuat permintaan tiket secara online sudah mencapai angka 2 juta PSG kalah, Messi kena kritik Kekalahan Paris Saint-Germain dari Rennes membuat beberapa pemainnya dikritik termasuk Lionel Messi Media-media Perancis menyoroti performa Messi usai piala dunia Media kenaman Perancis LQI bahkan hanya memberi nilai 4 untuk penampilan bintang asal Argentina itu Mereka menilai penampilan Messi lebih baik sebelum piala dunia Messi bukan satu-satunya yang mendapatkan kritik dari media Perancis usai kekalahan PSG dari Rennes Neymar juga disorot dengan LQI menyebut performanya mengkhawatirkan Klub fokus benahi performa Liverpool ketimbang cari pemain baru Jurgen Klub memberi indikasi bahwa Liverpool tidak akan belanja pada Januari ini Manager Liverpool Jurgen Klub tak menampik bahwa klubnya mencoba mencari solusi dari luar Namun yang menjadi fokus utamanya saat ini adalah mengembalikan performa squad yang ada Kalau solusinya ada di luar sana, bisa dilakukan dan tersedia, tentu kami akan membeli pemain Tetapi kami punya squad dan sekarang sedang loyo, tapi saya tidak bisa menyalahkan orang lain Saya harus tanggung jawab, itulah perhatian utama saya Ujar Klub Belum ada tawaran untuk Bellingham Sejumlah klub top Eropa disebut-sebut tertarik kepada Bellingham Real Madrid menjadi salah satu klub yang paling ketahuan dikaitkan dengan pemain berusia 19 tahun itu Meski demikian, Dortmund mengkonfirmasi bahwa belum ada tawaran resmi untuk Bellingham Pemainnya itu masih terikat kontrak dengan Dortmund sampai 2025 Jude menikmati perkembangan yang luar biasa di sini Ujar Direktur Olahraga Dortmund Spaz Jangel Saat ini tidak ada tekanan, Jude ingin konsentrasi penuh ke sepak bola Dan ngomong-ngomong belum ada tawaran yang datang, katanya David Moyes tertarik balik ke MU? David Moyes pernah menjadi manajer Manchester United pada satu dekade lalu Lantas, adakah niat pria sel Skotlandia itu kembali? Saat ditanya apakah Moyes tertarik untuk kembali ke Old Trafford Moyes ternyata tak menutup peluang Namun, ia mau balik ke MU dengan tugas bukan sebagai manajer Saya kira perannya bukan sebagai manajer itu pasti, kata Moyes dalam podcast The Dairy of CEO Tetapi, saya selalu suka terlibat dalam sepak bola Dan mudah-mudahan seseorang di suatu tempat ingin menggunakan pengalaman saya Ketika waktu saya habis menjadi manajer sepak bola Scott McTominay galau Menit bermain makin sedikit dan memikirkan opsi tinggalkan MU Scott McTominay tengah menimbang masa depannya bersama Manchester United Gelandang berusia 26 tahun itu merasa menit bermainnya makin sedikit Dan mulai memikirkan opsi untuk meninggalkan Old Trafford Dikutip dari The Telegraph, sampu main mulai gelisah McTominay ingin bermain secara reguler dan itu akan sulit didapat jika bertahan di United Andai memantapkan hatinya untuk pergi dari United Scott McTominay tidak akan kesulitan mencari klub baru Paling tidak ada Newcastle United yang sejak lama tertarik pada jasa pemain asal Skotlandia tersebut Newcastle yang dingin di bursa transfer Januari 2023 Klub Sultan kok pasif? Newcastle United memilih jalan sunyi di bursa transfer Januari 2023 Walau telah menyedang status klub Sultan dan punya sokongan dana yang cukup besar The Magpies terlihat dingin, tak banyak terlibat dalam rumor transfer Dikutip dari Express, Newcastle tersebenuhnya pasif pada bursa transfer Januari 2023 Namun mereka tidak akan melakukan upaya lebih karena merasa sudah punya squad yang bisa bersaing Newcastle diakini sedang berhitung dengan matang sebelum belanja pemain baru Bukan soal ketersediaan uang, akan tetapi soal efektivitas Dan menghindari terjerat aturan financial fair play dari UEFA Real Madrid berencana perpanjang kontrak Karim Benzema selama satu tahun Niat Karim Benzema untuk pensiun di Real Madrid tampaknya mendapat lampu hijau Madrid berencana menyedorkan kontrak satu tahun kepadanya Madrid tampaknya tangin kehilangan Benzema di akhir musim Toh mereka juga tidak punya penggantinya untuk saat ini Menurut laporan Food Mercato, pembahasan kontrak baru itu nyaris rampung Benzema sejauh ini senang berada di Madrid dan tidak ada kendala untuk tidak menerima kontrak baru itu Sementara itu laporan yang sama menyebut bahwa Benzema ditawari kontrak fantastis oleh Al Nasser Namun tawaran tersebut tampaknya akan ditolak Tampil terlalu bagus, Ais Roma siap sodorkan Polo Dybala kontrak baru Polo Dybala dengan cepat menjadi pemain favorit di Ais Roma Walaupun baru bergabung setengah musim Sao pemain bahkan dinilai Jose Mourinho tampil terlalu bagus Penampilan abik dibalas selama setengah musim terakhir Telah meyakinkan manajemen untuk memberikan kontrak baru kepadanya Dari awalnya habis pada 2025, akan habis pada 2026 Gajinya juga akan naik dari 4,2 juta euro per tahun Jadi 6 juta euro per tahun Klosul pelepasan sebesar 20 juta euro pun ingin dihapuskan Momen viral Tomiyasu, kebersihan sebagian dari kemenangan Akhir pekan lalu, The Gunners meraih poin penuh dalam derby London Utara Di akhir laga, Tomiyasu dan para pemain arsenal lain Juga tampak merayakan kemenangan di area tribun supporter gudang peluru Yang menjadi tim tamu Yang kemudian viral adalah tindakan dari Takehiro Tomiyasu Ketika masuk ke lorong pemain menuju ruang ganti Seraya berjalan, pemain internasional Jepang 24 tahun itu sempat-sempatnya memungut sebuah sampah Park Hangso tinggalkan tim Nas Vietnam Sampai jumpa lagi Terminator Park Hangso mengakhiri kiprahnya sebagai pelatih Vietnam dengan kekalahan The Golden Star Warriors kalah di final piala FF 2022 dari Thailand Ya, Park Hangso memang akan cabut dari Vietnam Setelah 5 tahun melatih Vietnam, ia akan pergi usai kontraknya habis per 31 Januari 2023 Mungkin kedepannya sepak bola Vietnam akan terus berkembang Tetapi itulah tugas pelatih baru Kami melewati 5 tahun suka dan duka Kebahagiaan dan kesulitan bersama Tidak lagi duduk di sebelah pemain membuat saya berat hati Katanya dilansir Tanien Mudrik hampir 1 dekade Alasan Chelsea sodari kontrak super panjang untuk pemain baru Chelsea sudah menghabiskan lebih dari 400 juta pound sterling dalam belanja pemain Semenjak konsorsium Totpo Lee mengambil alih kepemilikan klub dari Roman Abramovic Jumlah tersebut digelontorkan untuk mendatangkan pemain-pemain berpengalaman juga yang muda dan menjanjikan Ahli keuangan sepak bola Kieran Maguire menjelaskan kepada Sky Sport Chelsea memilih untuk menyebar biaya pemain-pemain tersebut dengan memberi mereka kontrak berdurasi sangat panjang Jadi dengan kontrak mudrik selama 8,5 tahun Mereka membagi biaya 88 juta pound sterling selama 8,5 tahun Untuk tujuan pembukaan dan FFP Biaya mudrik cuma 10 juta pound sterling per tahun Sepertinya itulah strategi yang digunakan Chelsea dalam beberapa jendela transfer terakhir Klub enggan terjebak nostalgia siap depak bintang tua Liverpool Pusat tampil luar biasa pada musim lalu Dimana Liverpool sempat persaing merebut 4 trofi Performa Mohamed Salah dan kawan-kawan justru menurun di musim ini Cedera dan kelelahan disebut menjadi biang kerok Jurgen Klub enggan terjebak dalam nostalgia kesuksesan masa lalu Plata Sal Jerman itu menegaskan tak akan ragu mendebak pemain yang tak lagi tampil sesuai harapan Terlepas dari sumbang sih yang telah diberikan kepada Liverpool World Bank Horse jadi puzzle terakhir Eric Ten Hag Manchester United telah mengumumkan World Bank Horse sebagai rekrutan terbaru mereka Pemain internasional Belanda itu didatangkan dari Burnley dengan status pinjaman hingga akhir musim ini Rangka tersebut dinilai tepat oleh mantan pemain Setan Merah Paul Parker Mengklaim kalau Sun Striker akan menjadi serpian terakhir yang diputuhkan Eric Ten Hag di Old Trafford Selain itu Parker juga mengklaim kalau White Horse telah banyak berkembang Meskipun dia hanya mencetak 2 gol dalam 20 laga untuk Burnley Tetapi dia meningkat pesat selama peminjamannya di basic test Dimana dia mencetak 9 gol dari 18 pertandingan Sofian Amrabat digabarkan tak akan hijrah pada Januari 2023 Bermain gemilang dengan tim Nas Maroko di Piala Dunia 2022 Sofian Amrabat pun mulai dilirik oleh dua tim besar Liga Inggris Yaitu Liverpool dan Tottenham Hotspur Ketika jendela transfer musim dingin 2023 dibuka Untuk saat ini The Red sepertinya yang paling memperlihatkan minat seriusnya Nasnya harapan The Red sepertinya harus menemukan jalan terjal Karena La Viola secara tegas melewati CEO-nya Joe Baron Menyatakan bahwa tim Masa Liga Italia tak memiliki niat untuk melepas salah satu pemain intinya itu Ketua Umum PSSI diharapkan tidak rangkap jabatan Perkumpulan sepak bola Indonesia juara berharap ketua umum PSSI nantinya tidak merangkap jabatan Sebab kedepannya siapapun ketua umum PSSI harus serius mengurus Indonesia Dan salah satunya tidak merangkap jabatan Menurut Henry, sepak bola merupakan olahraga yang banyak digemari Dan sebaiknya ditangani secara profesional Agar menjadi maju berdasarkan cita-cita masyarakat Indonesia Di sisi lain, ia mengapresiasi sikap ketua umum PSSI saat ini Yaitu Mohd Iryawan atau Iwan Bule yang tidak mencalonkan diri kembali Jadi incaran Borussia Dortmund, Elanga tertarik tinggalkan MU Elanga 20 tahun saat ini mendapatkan lebih banyak waktu bermain setelah kemunculan Alejandro Garnaccio Pemain sayap Manchester United, Antonio Langa dilaporkan jadi incaran Borussia Dortmund Borussia Dortmund memiliki rekor mengembangkan pemain muda yang kemudian mereka jual untuk mendapatkan keuntungan besar Jude Bellingham, yang dikabarkan menjadi target United, adalah salah satu contoh kemampuan klub untuk memaksimalkan bakat Posisi Antonio Conte di Tottenham semakin terancam Posisi Antonio Conte sebagai pelatih Tottenham Hotspur semakin tidak pas Penyebabnya penampilan yang mengkhawatirkan diperlihatkan oleh pasukan The Lily Whites dalam beberapa pekan terakhir Sebagian besar narasi seputar masa depan Conte adalah bahwa dia akan memutuskan apakah dia menandatangani kontrak baru atau tidak Akan tetapi dengan situasi saat ini justru sulit untuk Tottenham memberikan kepercayaan kepada pelatih asal Italia melanjutkan karirnya di London Utara Manchester United akan ikat Rashford dengan kontrak baru dan kenaikan gaji Manchester United yakin akan mengikat Marcus Rashford dengan kontrak baru karena diskusi terus berlanjut untuk pembaruan kesepakatan kerja Rashford diperkirakan akan menerima kenaikan gaji mingguan sebesar 200 ribu pound sterling di MU yang enggan menembus angka 300 ribu pound sterling Sehingga satu pemain tidak mendapatkan penghasilan yang jauh lebih banyak daripada yang lain Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you Terima kasih telah menonton